Jalan utama penghubung kecamatan Waiserdang dengan kecamatan Simpang Pematang Besuci ini sepi dilalui mobil. Penyebabnya jembatan di jalan ini rusak. Gorong-gorong pada jembatan Amrol akibat diterjang hujan deras beberapa waktu lalu. Jalan pun semakin menyempit. Truk memilih melewati jalan lain meski harus memutar lebih jauh untuk menghindari celaka. Jembatan ini diperkirakan tidak kuat lagi dilewati truk yang mengangkut hasil bumi sawit, singkong, dan getah karet. Ini lama banget ini, udah ada tahunan ini Pak. Ini sebenarnya jalan jurusan dari kecamatan Waiserdang menuju ke Pintas Timur. Bisa kalau ke kanan ke arah Simpang Pematang, kalau ke kiri arah masuk Pelembang. Kalau mobil kosong berani Pak, cuma kalau mobil yang bermuatan nggak berani. Kebanyakan muter dia, ada puluhan kilo sih. Warga kecamatan Waiserdang meminta pemerintah provinsi dan kabupaten segera memperbaiki jembatan yang amrol ini. Sebab kerusakan jembatan berdampak pada naiknya ongkos kendaraan yang mengangkut hasil panen petani. Bustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Para pedagang telur mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat dampak harganya naik. Harga telur di pasar Bandar Lampung Rp30.000 per kilogram. Harga tersebut naik Rp4.000 dibanding sepekan lalu yang masih Rp26.000 per kilogram. Di antaranya Mahmud, pedagang telur di Pasar Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Harga telur naik akibat pasokan dari agen berkurang drastis. Ia menuduh bantuan sosial program keluarga harapan atau PKH sebagai penyebabnya kelangkaan telur di tingkat pedagang. Stok telur di tingkat agen dan kandang diborong pemerintah untuk kebutuhan bansos PKH. Terima kasih. 29 ya? Ini sekarang. Oh, ini. Dari kapan itu tadi Pak Deh naiknya? Tanggal 12. Bebas. Hari Jumat. Minggu kemarin Pak Deh ya? Udah lama. Udah lama. Ini kalau dari kita sendiri, tahu nggak sih Pak Deh kenapa bisa naik harga telur? Pak Jokowi ngambil. Masalahnya Pak Jokowi ngambil. Kalau nggak ada rancur, ya rancur. Penyebab kenaikan harga telur banyak versi. Di Tulang Bawang, para peternak menuduh kenaikan harga telur dampak tingginya harga pakan. Pasokan telur kepedagang berkurang akibat banyak peternak ayam petelur yang bangkrut. Harga pakan yang sebelumnya 300 ribu rupiah per sak, kini sudah hampir mencapai 400 ribu rupiah per sak. Harga pakan sekarang 2.384 ribu rupiah per sak, kenaikan harga telur masih naik turun. Harga pakan juga naik, Pak ya? Iya, harga pakan naik. Namun apapun alasannya, pemerintah didesak untuk segera menurunkan harga telur. Para peternak meminta pemerintah menurunkan harga pakan ayam supaya usaha mereka tidak bangkrut dan ketersediaan telur tetap terjamin ada. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kebakaran ini meludeskan pondok pesantren Salafiyah Alhijrotul di Jalan Purnawirawan, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung, Sabtu siang. Api cepat membesar karena bangunan dua lantai yang terbakar semi-permanin. Petugas mengerahkan tujuh mobil damkar, namun api akhirnya padam setelah meludeskan bangunan hingga nyaris rata dengan tanah. Kebakaran pondok pesantren ini diduga karena tersambar dari pembakaran sampah. Kebakaran tidak merenggut korban, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Selain bangunan, perlengkapan pendidikan santri juga ikut berudes terbakar. Gempa Magnitudo 6,5 yang berpusat di Laut Kaur Bengkulu dirasakan warga Lampung. Di antaranya Kabupaten Lampung Barat yang terdekat dengan Kabupaten Kaur Bengkulu. Warga berhamburan keluar saat gempa terjadi. Terdapat satu rumah dan musola di desa Kuta Besi, kecamatan Batu Berak Lampung Barat yang lantai dan dindingnya retak akibat gempa. Warga Lampung Barat trauma bencana gempa. Kabupaten ini pernah dilanda gempa parah pada tahun 1994 Lampau. Lebih dari 100 orang meninggal dunia dan ribuan bangunan rusak. Berdasarkan data BMKG Lampung Utara, gempa di Kaur Bengkulu juga dirasakan di sejumlah daerah di sepanjang pantai Laut Lampung. Mulai dari pesisir Barat, Lampung Barat, hingga Bandar Lampung. Sejauh ini BMKG belum menerima laporan kerusakan bangunan. BMKG Lampung Utara mengimbau masyarakat tidak panik karena gempa di Laut Kaur Bengkulu tidak berpotensi tsunami. Hingga Rabu siang tidak ada kerusakan bangunan tambahan terdampak gempa maknitudo 6,5 itu. Segerombolan remaja yang kepergok akan tawrat melarikan diri saat dikejar polisi Senin malam. Mereka berusaha kabur ke arah sungai di Kelurahan Bumiwaras, Bandar Lampung. Sebagian pelaku berusaha kabur dengan cara menceburkan diri ke sungai. Polisi meletuskan tembakan peringatan berkali-kali agar mereka menyerahkan diri. Para pelaku pun akhirnya ditangkap. Polisi menyita berbagai jenis senjata tajam, mulai dari pisau hingga pedang. Pelaku membawa senjata tajam karena akan tawuran dengan kelompok remaja lain. Dari 10 remaja yang ditangkap, 2 diantaranya ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya yang membekali teman-temannya dengan senjata tajam. 8 remaja lainnya dibebaskan setelah menyanggupi tidak akan menggulangi perbuatannya dan dijemput keluarganya. Pria berinisial AR ditangkap polisi di rumahnya di gedong tataan Kabupaten Pesawaran selasa siang. Dia ditangkap karena dilaporkan mencabuli putri kandungnya yang masih duduk di kelas 1 SMA. Tersangka tidak melawan saat ditangkap dan digelandang ke polres pesawaran. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka tega mencabuli putrinya karena kesepian ditinggalkan istrinya bekerja ke luar negeri. Ia mencabuli putrinya di rumahnya saat mabuk minuman keras. Pencabulan terhadap korban terjadi berulang kali. Tersangka mengancam akan menelantarkan korban jika menceritakan aibnya ke orang lain. Polisi membantu memulihkan trauma korban. Pencabulan terungkap setelah korban melapor perbuatan bejat ayahnya ke keluarga dan polisi. Tersangka di jerat Undang-Undang Perlindungan Anak ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Kelengkaan BBM bersubsidi di SPBU sepanjang jalan Sumatera Rintas Barat kian parah. Antrean kendaraan tidak hanya terjadi pada pagi hingga sore saja, namun juga hingga malam. Warga berburu solar dan perkalai di SPBU yang masih memiliki stok meski hari telah malam. Antrean kendaraan ini diantaranya terjadi di SPBU Fajar Isuk, Pringseu, pada Rabu malam. Warga berburu BBM bersubsidi karena harganya lebih murah dibanding yang non-subsidi. Harga BBM non-subsidi saat ini tidak terjangkau masyarakat. Terkait wacana kenaikan harga Pertalite dan solar warga keberatan. Sebab kenaikan harga BBM juga akan berdampak luas, yakni ikut naiknya harga seluruh bahan kebutuhan hidung. Warga meminta pemerintah mencari solusi lain agar harga Pertalite dan solar tidak naik. Sebab masyarakat saat ini masih sangat tergantung pada BBM bersubsidi karena ekonomi mereka belum sepenuhnya pulih setelah diterpapan demi COVID-19 yang berkepanjangan.